Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robby. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, topik kali ini saya akan bahas lagi tentang skripsi. Judul topiknya adalah ciri-ciri topik skripsi yang pasti diterima oleh dosen pembimbing kamu. Jadi, topik skripsi itu ada ciri-cirinya dan kalau kalian gunakan itu, insya Allah di-ACC oleh dosen pembimbingnya. Nah, mau tahu lebih lanjut tentang ciri-cirinya? Yuk, silakan ditonton videonya sampai habis ya. Oke, teman-teman semua. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa saya akan membahas tentang ciri-ciri topik skripsi skripsi yang insya Allah pasti diterima oleh dosen pembimbingnya. Oke, sebelum masuk itu silakan di-subscribe dulu YouTube channel ini. Share, like, dan komen apabila video yang di dalam YouTube channel ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di at Robby Lendra. Oke, kita masuk saja ke ciri-ciri topik penelitian atau topik skripsi yang pasti diterima oleh dosen pembimbingnya. Nah, yang pertama ciri-cirinya adalah teman-teman topik Anda yang Anda angkat untuk skripsi itu sesuai dengan isu atau tren saat ini. Nah, itu pasti banyak membutuhkan riset-riset atau penelitian-penelitian. Misalnya contoh, dalam kondisi saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, nah teman-teman coba angkat tentang COVID-19 yang berdasarkan keilmuan Anda. Nah, itu pasti kalau misalnya dengan argumen yang baik, permasalahan yang baik, itu pasti diterima oleh dosen pembimbingnya. Yang kedua, topik penelitian Anda itu berdasarkan permasalahan penelitian. Maksudnya apa? Kalian sudah mencari study literatur, baik dari jurnal ataupun yang lainnya, bahwa ini topiknya diangkat dari hasil permasalahan penelitian. Kalian bisa tampilkan semacam bukti-bukti kepada dosen pembimbingnya. Dan itu sangat membantu Anda untuk supaya topiknya diterima oleh Anda. Berarti Anda memang serius untuk mengerjakannya. Yang ketiga, topik ini bukan berdasarkan dari permasalahan pribadi Anda. Misalnya contoh, kalau di Informatika buat program, saya buat program di toko kelontongan saya, karena apa? Karena saya males ngitung pakai kalkulator. Nah, itu kan bukan permasalahan penelitian, tapi permasalahan pribadi dari penulisnya. Nah, itu tidak terlalu baik sih, kalau misalnya teman-teman angkat topik seperti itu. Selanjutnya, topik penelitian tersebut, nanti gambarannya teman-teman sudah bisa baca, kira-kira hasilnya ini bisa diimplementasi ke masyarakat. Nah, itu sangat menarik. Kalau misalnya, Pak, ini bakalan bisa diimplementasikan masyarakat, dan dapat membantu dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Misalnya, penjualan produk dari hasil UKM atau hal-hal yang lain, itu yang dapat diterapkan di masyarakat. Nah, apabila kalian bisa meyakinkan bahwa hasil dari penelitian ini bisa diimplementasi ke masyarakat, saya rasa itu sangat menarik untuk dijadikan topik bagi dosen pembimbing kamu. Yang selanjutnya adalah topiknya up to date, teman-teman. Jangan ngobrolin tentang hal yang udah lama di masa lampau. Jadi, obrolin kayak poin yang pertama tadi, tren saat ini. Jangan ngobrolin sesuatu yang sudah banyak dibahas orang, dan sudah tidak ada lagi kekurangannya. Tetapi kalau misalnya lama, masih ada kekurangannya, itu nggak masalah. Sama seperti di poin yang selanjutnya ini. Topik merupakan pengembangan dari kekurangan penelitian sebelumnya. Jadi, boleh saja kamu mengambil penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi yang kalian kerjakan atau topik yang kalian lakukan, itu adalah topik-topik yang merupakan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Bahkan ada yang tanya sama saya, Pak, gimana ya saya tahu penelitian-penelitian itu ada kekurangannya? Jurnal atau paper-paper yang sudah dipublikasi, itu biasanya terdapat keterangan-keterangan bahwa kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihannya. Makanya, ketika kita mengerjakan riset ataupun skripsi, kita harus membaca paper-paper yang memang berkualitas, dan sudah dipublikasikan di tempat-tempat yang baik. Jadi, teman-teman mulai membaca jurnal dengan banyaklah ya, untuk S1 ya, mungkin 20-30 paper. Dan terus yang selanjutnya, yang terakhir, topik merupakan kebutuhan masyarakat. Sekali lagi, buat apa riset kita bagus-bagus, tapi hanya untuk kebutuhan pribadi kita. Kalau kalian mencari judul skripsi, sebaiknya judul skripsi itu dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dapat membantu kebutuhan masyarakat. Itu didapat dari mana, teman-teman? Didapat dari ketika kalian memulai skripsi, yaitu dengan melakukan pre-research dulu. Jadi, survei dulu. Kira-kira kebutuhan masyarakat apa, baru kalian jadikan skripsi. Oke? Mungkin penjelasannya sangat singkat sekali, teman-teman, tapi ini mungkin dapat bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi. Saran saya, pilih-pilih, jangan asal-asalan dalam membuat topik penelitian, agar topik penelitian kamu dapat diterima oleh dosen pemimbing. Mungkin itu aja, terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe tentunya, yang men-subscribe YouTube channel ini, saya ucapkan terima kasih banget. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, dan komen. Kalau mau tanya-tanya, chatting, dan seterusnya, itu follow Instagram saya di atrobilientra. Kita ketemu lagi di video konten skripsi lainnya, terima kasih atas perhatiannya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax